Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ada pun satu-satunya gol kemenangan Blaugrana yang dibuat Mark Wio tercipta berkat asis pemain berusia 23 tahun itu. Secara keseluruhan, Safe Scores mencatat Joe Felix melakukan 42 sentuhan pada bola dengan menciptakan tiga umpan kunci memenangkan enam duel perebutan bola dan satu duel bola udara. Selain itu, ia juga melakukan duel dribble sukses. Lima kali dilanggar dan melepaskan tiga tembakan yang satu antaranya on target. Satu kena blok dan satu lainnya membentur Mr. Gawang. Dimainkan sebagai ujung tombak setelah Robert Lewandowski harus absen karena cedera. Joe Felix benar-benar menjadi momo buat lini pertahanan build bau. Wajar jika kemudian Felix dinobatkan sebagai man's of the match di pertandingan itu. Barcelona diselamatkan pocah, Safi, di era saya masih takut-takut, sekarang beda. Barcelona dalam kondisi pincang ketika meladeni Atletic Bilbao dalam duel pekan ke-10 La Liga 2023-2024, Senin 23 Oktober 2023. Untungnya Barcelona masih bisa menang. Kali ini berkat gol tunggal pemain muda jebola dalam Masya. Pertandingan tadi berjalan sulit bagi Barca. Betapa tidak mereka kehilangan Robert Lewandowski, Rapinya, Franky De Jong, Pedri, Ronald Araujo, dan Julius Konde. Semuanya adalah nama-nama inti. Safi lantas coba mengatasi kekurangan pemain itu dengan perubahan formasi. Fermin Lopez diminta sebagai falsenain. Ferran Torres dan Joao Felix diminta bergerak bebas di sisi sayap. Barca terus menyerang tetapi sulit menembus pertahanan lawan. Baru di menit 80, bocah bernama Mark Kwiu keluar sebagai parawan dengan mencetak gol tunggal. Laga ini adalah laga debut Kwiu di tim senior Barca dan dia membuatnya lebih manis dengan mencetak gol. Menariknya saat itu, Kwiu baru masuk ke lapangan sebagai pengganti. Dia mencetak gol dengan sentuhan keduanya. Meski dia baru 17 tahun, saya kira Mark Kwiu sudah siap. Sudah waktunya kami mengandalkan pemain-pemain muda ini ujar Safi kepada Bundo Deportivo. Saya berkata kepada Mark Kwiu, Anda akan mendapatkan satu kesempatan. Bersiaplah. Dan dia melakukan itu. Dia punya satu peluang dan dia mencetak gol. Performa gemilang Kwiu lantas membuat Safi mengingat kembali masa-masanya sebagai youngster Barca belasan tahun lalu. Dia mengakui bahwa mentalitas pemain muda sekarang jauh berbeda. Di masa saya, pemain muda sangat-sangat takut. Sekarang, pemain-pemain muda ini tidak takut apapun. Mereka punya hasrat tinggi dan tajam di lapangan tutup Safi Hernandez.